Medali Wasiat Jilid 44 Karyat Sin Yung Jin Yong. Karena itu tanpa bicara lagi segera ia meninggalkan orang banyak dan masuk ke dalam. Mestinya Ban Kiam juga mengkhawatirkan keadaan Seng Ayah dan ingin ikut masuk ke dalam, tapi demi teringat sedang menghadapi musuh tangguh yang menyangkut mati atau hidup Swat San Pai sendiri, betapapun Chia Yan Hek harus dilayani lebih dulu. Dalam pada itu Chia Yan Hek telah memandang Chiyok Tiong Giyok, lalu pandang pula Chiyok Boh Tian. Ia merasa ragu-ragu dan susah membedakan. Ditilik dari tutur kata dan tingkah lakunya terang Chiyok Boh Tian lebih mirip Kau Cap Ceng, tapi betapa tinggi ilmu silatnya tadi jelas bukanlah pemuda dungu yang pernah tinggal bersamanya di Motian Kih itu. Apalagi berpisah hanya beberapa bulan saja, masakah dalam waktu sesingkat itu kepandainya bisa maju sedemikian pesatnya? Mendadak air mukanya berubah bengis dan membentak, di antara kalian berdua ini, sebenarnya yang mana adalah Kau Cap Ceng suara bentakan yang menggeledek itu membuat hati semua orang berdebar-debar, melihat gelagatnya agaknya gembong iblis itu akan segera membunuh orang. Chiyok Tiong Giyok tidak tahu bahwa Kau Cap Ceng atau anak campuran anjing adalah namanya Chiyok Boh Tian semula, disangkanya saking gusarnya Chiyah Yan Hek telah memaki. Ia pikir toh tipu musliatnya sudah ketahuan, terpaksa harus menakal bulus, sedapat mungkin harus mengulur tempo, kalau ada kesempatan lantas melarikan diri. Maka ia lantas menjawab, bukan aku, tapi dia, dialah Kau Cap Ceng dengan mata melotot Chiyah Yan Hek tertawa dingin beberapa kali, katanya pula, jadi kau memang bukan Kau Cap Ceng ya? Bukan, bukan sahut Tiong Giyok dengan mengirik karena sorot metu Chiyah Yan Hek yang tajam itu. Jadi kau inilah Kau Cap Ceng tanya Yan Hek kepada Chiyok Boh Tian. Boh Tian mengangguk, jawabnya, ya, Paman Chiyah. Tempo hari Kau telah mengajarkan aku melatih sesuatu, mendagak sekujur badanku terasa demam, sebentar dingin sebentar panas, sakitnya tidak kepalang dan akhirnya aku tidak sadarkan diri. Waktu mendusin ternyata telah banyak terjadi hal-hal yang aneh susul menyusul, maka Yan Hek tidak sangsi lagi, segera ia berpaling kembali kepada Chiyok Tiong Giyok, katanya dengan menyeringai, Hehehe, kau berani menyamar sebagai dia untuk mempermainkan diriku, sungguh tidak kecilnya limu, ya melihat muka Chiyah Yan Hek dari merah padam berubah menjadi beringas, Chiyok Jing dan Bin Jutau Iblis itu sudah memuncak murkanya karena telah dibohongi oleh putra mereka. Asal sekali serang tentu putra mereka akan menggeletak dan jiwa melayang. Cepat mereka melompat maju dan mengadang di depan Tiong Giyok. Chiyah Sian Sing, kata Bin Jutau dengan suara keder, engkau adalah orang besar, sudilah kau memaafkan kecerobohan anak kecil yang kurang ajar ini, biarlah kami menjura dan minta ampun pada muhuh, orang si Chiyah kena dibohongi anak kecil, apakah persoalan ini hanya diselesaikan dengan menjura dan minta ampun saja? Minggir begitu ucapan terakhir itu tercetus dari mulutnya, kontan kedua lengan baju Chiyah Yan Hek terus mengebas ke depan dengan membawa tenaga yang maha dasyat. Walaupun tenaga dalam Chiyok Jing dan Bin Jutau juga bukan kaum lemah, tapi mereka tak mampu bertahan, mereka sama tergetar sempoyongan ke belakang dan hampir-hampir jatuh terjungkal. Melihat Bin Jutau sedemikian cemasnya, air matanya sudah berlinang-linang hampir menetes, cepat boh Tian berseru, jangan, paman Chiyah, jangan membunuh dia mestinya sebelah tangan Chiyah Yan Hek sudah disiapkan untuk menghantam ke arah Chiyok Tiong Giyok. Jika pukulannya sudah dilontarkan, biarpun belasan orang serentak maju untuk merintanginya juga belum tentu dapat menyelamatkan Chiyok Tiong Giyok. Tapi karena seruan Chiyok Bohtian itu, bagi Chiyah Yan Hek seakan-akan merupakan suatu perintah yang tak terbantahkan. Untuk sejenak Chiyan Hek tertegun, ia menoleh dan menegas, kau minta aku jangan membunuh dia. Ia pikir kalau pemuda berjiwa kotor ini diberi ampun, maka ini berarti telah memenuhi permintaan Chiyok Bohtian dan telah menepati sumpahnya tentang medali wasiat itu. Karena permintaan yang terlalu mudah ini, tanpa merasa mukanya menampilkan rasa senang. Maka Bohtian lantas menjawab, ya, sebab orang ini adalah putra kesayangan Chiyok Cheng Chu dan Chiyok Hu Jin, si Ting Ting Tong Tong juga sangat suka padanya. Cuma, cuma kelakuannya memang tidak senonoh, dia pernah membuat susah asiu, sering menipu orang pula, di waktu menjabat Pang Chu Tiang Lopang juga banyak melakukan hal yang jelek. Jadi tegasnya kau minta aku jangan membunuh dia. Yan Hek menandaskan pula, ia khawatir kalau-kalau Bohtian menarik kembali permintaannya itu. Benar, jawab Bohtian. Aku minta janganlah engkau membunuh dia. Cuma orang ini selalu membuat celaka orang lain, paling baik kalau kau selalu mendampingi dia, ajarkan dia berbuat yang baik. Nanti kalau dia sudah betul-betul menjadi orang baik barulah kau meninggalkan dia. Paman Chiyok, aku tahu hatimu sangat baik, kau telah mendidik aku selama beberapa tahun, mengajarkan kepandayan juga padaku. Sejak aku kehilangan ibu, engkau lah yang telah membesarkan aku. Kalau sekarang Chiyok To'ako ini ikut padamu tentu engkau akan mendidik dia pula dengan baik-baik dan dia tentu akan berubah menjadi orang baik, berhati sangat baik, istilah ini ditujukan kepada Chiyayan Hek. Hakikatnya lebih mendekati sindiran daripada pujian, keruan iblis itu menjadi murka sehingga mukanya kembali berubah menjadi beringas. Tapi bila dipikir pula, ia menjadi serbarunya. Ia lihat Kero mengucapkan kata-kata itu tadi dilakukan oleh Chiyok Bohtian dengan hati yang tulus. Padahal selama beberapa tahun mereka tinggal bersama di atas Motian Kei dirinya selalu mencari akal dan berusaha menyiksa pemuda itu, sebaliknya dia malah merasa berterima kasih, rupanya karena sudah kehilangan ibu, maka pemuda itu menganggapnya sebagai orang tua sendiri. Bahwasannya dirinya mengajarkan pemuda itu melatih Yam Yam Kang adalah untuk menjerumuskan dia ke jurang neraka, sebaliknya pemuda itu malah merasa utang budi dan sekarang bahkan minta dirinya mendidik pula seorang pemuda lain yang bernama Chiyok Tiong Giyok. Padahal dirinya sudah biasa hidup sendirian secara bebas, mana sudi dibebani lagi dengan seorang pemuda berengsek demikian ini. Maka Yan He lantas menjawab, Tidak, aku hanya berjanji untuk melakukan sesuatu menurut permintaanmu. Kau telah minta aku jangan membunuh dia, maka aku pun sudah menurut. Sekarang yayarlah kita berpisah saja dan tidak perlu bertebu pula untuk selanjutnya. Tidak, tidak cepat bohtian mencegah. Paman Chiyok, jika kau tidak mendidiknya dengan baik-baik, kalau dia menipu dan mencelakai orang lain lagi, akhirnya pasti akan dibunuh juga oleh orang lain dan hal ini tentu akan membuat Chiyok Hu Jin serta si Ting Tong 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 sangat berduka. Paman Chiyok, aku mohon padamu agar sudilah mengawasi dia dan mendidik dia, sebelum dia berubah menjadi manusia baik-baik janganlah kau melepaskan dia. Yan Hek mengerut kening, ia merasa serba sulit untuk memenuhi permintaan itu. Dia sendiri memangnya bukan orang baik-baik, kira bagaimana dia dapat mengajarkan orang lain supaya berbuat baik. Apalagi pemuda Chiyok Tiong Giyok ini terang sangat lucin dan bangor, biarpun Nabi juga susah mendidiknya menjadi orang baik. Jika dia terima permintaan bohtian itu tentu selama hidupnya akan dibebani oleh suatu persoalan yang susah diselesaikan. Maka bergelenglah dia dan menjawab, tidak, urusan ini aku tidak sanggup melakukannya. Boleh kau memberi soal lain saja, betapapun sulitnya tentu ikanku lakukan, hahaha mendadak Chiyok Jing bergelak tertawa. Motian Kisu dikenal sebagai seorang yang dapat pegang janji, sebab itulah medali wasiatnya sangat terkenal di dunia kangong. Jika tahu sekarang perintah medali wasiat itu takkan ditepati, maka kematian beberapa orang di Haukam Cip itu benar-benar korban yang tersiasia, seketika alis Chiyayan Hek menegak. Dengan suara bengi siatanya, apa arti ucapan Chiyok Cheng Chu ini? Chiyok Jing menjawab, tentang permintaan saudara ini agar Rengka suka memberi bimbingan kepada anakku yang tak becus itu, hal ini memang terlalu dipaksakan. Cuma mengenai Hian Tiat Leng tempo hari itu memang benar-benar saudara cilik ini yang menemukannya dan dia sendiri yang telah menyerahkan kepada Chiyayan Sing, waktu itu kami suami istri juga telah ikut menyaksikan. Begitu pula saudara-saudara Heng, Ong, Kua, dan Nona Hoa juga dapat menjadi saksi. Sudah lama Motian Kisu terkenal paling memegang janji, mengapa hari ini Chiyasian Sing justru menolak dan mengelakkan permintaan saudara cilik itu kau yang punya anak, mengapakah sendiri tidak bisa mendidiknya sahut Chiyayan Hek dengan gusar? Anak durhaka yang membuat malu orang tua saja kenapa tidak sekali digaplok biar mampu saja ya, anak yang terlalu nakal itu, kalau tidak mendapatkan guru ahli tentu susah mengasuhnya menjadi barang baik kata Chiyok Jing. Mengasuh kentut semprot Yan Hek. Jika bocah ini ikut padaku, tidak perlu lebih dari tiga hari tentu dia akan kuasum menjadi tengkorat hidup dalam pada itu berulang-ulang binju memberi syarat kepada Seng Suami, maksudnya mencegah Chiyok Jing jangan memaksakan keinginannya, sebab kalau putranya sampai dibawa pergi oleh Chiyayan Hek tentu akan lebih banyak celakanya daripada untungnya. Siapa duga Chiyok Jing sengaja pura-pura tidak tahu, bahkan ia berkata pula dengan tertawa, tapi aku percaya Motian Kisu yang termasuhur itu tentulah bukan manusia yang mau ingkar janji, apalagi menyingkari sumpahnya sendiri, Chiyayan Hek menjadi serbarunya. Ia tahu adalah mudah untuk mengelakan usikan Chiyok Boh Tian yang hijau pelonco itu, tapi sukarlah untuk mengelakan diri dari debatan Chiyok Jing yang berpengalaman itu, terang jeratan itu sudah masuk ke dalam lehernya sendiri, mau tak mau harus terima nasib saja. Maka jawabnya kemudian, Ya, sudah lah, hidup orang secia selanjutnya terpaksa mesti dikorbankan untuk anak anjing ini. Kedengarannya dia seperti memaki Chiyok Boh Tian, tapi sebenarnya dia maksudkan Chiyok Tiong Giyok sehingga secara tidak langsung Chiyok Jing suami istri juga ikut terkena makiannya. Keruan muka binju menjadi merah seketika, lalu berubah menjadi pucat pula lantaran menahan gusar. Lalu Yan Hek berkata kepada Chiyok Tiong Giyok, Ayolah, Cah, ikutlah padaku. Jika kau tidak mau berubah menjadi orang baik-baik, biarlah setiap hari kau merasakan kepalanku, bila perlu akanku beset sekalian kulitmu. Keruan Tiong Giyok sangat takut, ia pandang Seng Ayah, lalu pandang pula ibunya, kemudian memandang lagi kepada Chiyok Boh Tian dengan harap Anda akan mengubah permintaannya kepada Chiyok Yan Hek. Tapi Boh Tian malah berkata, Chiyok Toh Ako, kau jangan takut, tampaknya saja paman Chiyok memang galak, tapi sebenarnya dia adalah orang paling baik. Asal setiap hari kau menanak nasi dan membuatkan daharan baginya, mencucikan pakaian, tanam sayur dan menyeram bunga, tentu beliau takkan mengganggu apa-apa padamu. Aku sudah pernah ikut beberapa tahun padanya, dia memperlakukan aku lebih baik daripada ibuku, bahkan mengajarkan kepandayan padaku, mendengar dirinya dibanding-bandingkan dengan ibunya, Chiyah Yan Hek semakin merasa konyol. Pikirnya, ibumu adalah orang gila, masakah memberi nama pada anaknya sendiri sebagai anak anjing. Bocah ini pun makin lama makin tidak genah, masakah Motian Kisu yang namanya mengguncangkan dunia kangong dipersamakan dengan seorang gila dalam pada itu Chiyok Tiong Giyok diam-diam mengeluh, sungguh celaka. Biasanya aku yang dilayani, masakah sekarang aku disuruh mencucikan pakaian, memasak, dan menanam sayur segala. Rasanya aku perlu kursus masuk dahulu untuk melayani iblis ini, sebaliknya Chiyok Bohtian malah memberi pesan lagi, Chiyok To'ako, Jika baju Paman Chiyah menjadi robek maka kau harus lekas-lekas menambah dan menjahitkan badinya. Pula Paman Chiyah adalah orang yang bosanan, sebaiknya setiap hari kau ganti masakan yang berbeda-beda, Chiyah Yan Hek hanya tertawa dingin saja sambil melirik Chiyok Tiong Giyok, katanya kemudian, Chiyok Cheng Chu, waktu di Hau Kam Cipempo hari kalian juga telah menyaksikan medali wasiatku, apakah barangkali maksud tujuan kalian waktu itu bila mana dapat menemukan medali itu, lalu kalian akan mengundang aku sebagai guru untuk mendidik putra kalian yang bagus ini karena dilirik oleh sorot metu Chiyah Yan Hek yang tajam itu, seketika Chiyok Tiong Giyok yang biasanya cerdik pandai itu menjadi lemas ketakutan, seperti tikus ketemu kucing. Maka terdengar Chiyok Jing telah menjawab, Chiyah Yan Xing, untuk bicara secara terus terang, sesungguhnya kami suami istri mempunyai seorang musuh besar yang pernah membunuh seorang putraku yang lain. Tapi musuh itu tidak pernah menampakkan diri lagi, selama belasan tahun kami telah mencarinya, namun tidak ketemu, jadi kalian ikut berusaha menemukan medali wasiatku dengan maksud akan minta aku membalaskan sakit hati kematian putra kalian itu, tanya Yan Hek. Menyuruh membalaskan sakit hati sih tidak berani, cuma kami mengetahui kepandayan Chiyah Yan Xing mahasakti dan tentu mengetahui di mana beradanya musuh kami itu, kata Chiyok Jing. Ya, bila mana medaliku dahulu jatuh di tanganmu, tentu aku berbalik merasa terima kasih tak terhingga, ujar Yan Hek. Chiyok Jing memberi hormat. Katanya, tapi sekarang Chiyah Sian Xing Sudi membimbing putraku ini, sungguh kami suami istri merasa utang budi dan takkan melupakannya, Yan Hek hanya mendengus satu kali. Mendadak ia membanting sebuah bungkusan yang tadinya menggandul di punggungnya ke lantai sehingga mengeluarkan suara nyaring berat. Menyusul sebelah tangannya terus meraih sehingga tangan Chiyok Tiong Jiyok terpegang, segera ia menyeret pemuda itu dan melompat keluar ruang pendopo itu. Di tengah suara jerit takut Chiyok Tiong Jiyok itu hanya sekejap saja mereka sudah berada beberapa puluh meter jauhnya untuk selanjutnya lantas menghilang. Selagi semua orang tercengang dan kagum atas kecepatan Chiyah Yan Hek, mendadak terdengar suara, lok satu kali, tahu-tahu boh Tian telah ditampar oleh si Ting Tong. Sambil berteriak-teriak memanggil Tiong Jiyok Nona itu lantas berlari menyusul Seng kekasih itu. Keruan boh Tian menjadi kaget dan bingung. Sambil merabah pipinya yang tertampar itu ia menggumam sendiri, Ting Ting Tong Tong, mengapa kau memukul aku Chiyok Jing lantas periksa bungkusan yang ditinggalkan Chiyah Yan Hek tadi, begitu pegang ia lantas tahu apa isi bungkusan itu. Kiranya adalah sepasang pedang hitam putih milik mereka yang dahulu dirampas Chiyah Yan Hek itu. Namun Bin Ju tidak menjadi girang karena pedang kesayangannya itu telah pulang kandang, dengan air mati bercucuran. Dia berkata, Engkoh Jing, mengapa, mengapa kau tega membiarkan anak Giyok ikut pergi padanya adik Ju, sahut Chiyok Jing sambil menghela nafas, apakah kau belum sadar mengapa anak Giyok bisa berubah menjadi demikian kau, kau menyalahkan aku terlalu memanjakan dia, tanya Bin Ju dengan menangis. Kau memang terlalu sayang kepada anak Giyok, sesudah anak yang dibinasakan orang kau menjadi lebih-lebih memanjakan anak Giyok, kata Chiyok Jing. Sebabnya aku tega mengirim dia ke Leng Xiauxia sini adalah karena melihat semudah dia itu sudah sedemikian buruk kelakuannya, siapa duga selama di sini dia tambah tidak genas sehingga membuat malu orang tua terhadap saudara-saudara dari Swatsan Pei. Kita cukup kenal kecerdikan Chiyasian Singh yang pasti melebih anak Giyok, kepandaiannya juga jauh di atas anak itu, sekarang kita sengaja mengobati dia dengan cerdik lawan cerdik, licin lawan licin, jahat dilawan dengan lebih jahat, dengan demikian besar kemungkinan dia akan menjadi baik. Malah, untuk ini kau boleh jangan khawatir. Biarpun tingkah laku motian kisu agak aneh, tapi dia adalah orang yang paling bisa dipercaya. Kalau saudara Cilik ini minta dia mendidik anak Giyok, tentu dia akan dapat melaksanakannya dengan baik, akan tetapi anak Giyok sejak, sejak kecil sudah biasa hidup di ladeni, kira bagaimana ia bisa mencuci dan memasak segala ujar bin cu sambil terguguk-guguk. Justru semua penyakitnya yang buruk itu adalah lantaran hidupnya terlalu dimanjakan, kata Tselok Jing. Ketika dilihatnya Pek, Ban Kiam dan lain-lain beramai-ramai lari ke ruangan belakang, segera ia membisiki seng istri pula, jika anak Giyok tidak dibawa pergi Cia Sian Sing, apakah kau kira orang-orang Swat San Pai mau mengampuni anak Giyok mengingat perkara-perkara yang telah diperbuatnya itu bin ju pikir benar juga alasan seng suami, maka perlahan-lahan ia berhenti menangis. Katanya kepada Tselok Bohtian, wajahmu benar-benar sangat mirip anak Giyok, justru kah sedemikian baik dan dia begitu buruknya. Kalau aku mempunyai, mempunyai, mestinya ia ingin mengatakan kalau aku mempunyai anak seperti kau tentu bahagialah aku, tapi urung diucapkannya. Sebenarnya Tselok Bohtian juga sangat iri karena melihat Tselok Tiong Giyok sedemikian dikasihi oleh ayah bundanya, malahan dirinya juga pernah menerima kasih sayang bin ju itu ketika dua kali dia salah mengirap Bohtian sebagai putranya. Diam-diam Bohtian menghela nafas mengingat kasih ibunya sendiri ternyata jauh berbeda daripada bin ju. Adik Cilik, kira bagaimana kau dapat menyamar sebagai anak Giyok, sampai sepanjang jalan kami sama sekali tidak tahu demikian bin ju bertanya pula. Muka Bohtian menjadi merah, sahuknya, itulah gara-gara ting-ting tong-tong, baru setian ucapannya, sekonyong-konyong tertampak Ong Ban Jim berlari masuk sambil berseru, C. Celaka. Suhu telah menghilang semua orang terkejut dan cepat minta penjelasan. Sunil telah ditutup roboh oleh orang dan Suhu juga tak berada di tempatnya lagi, tutur Ban Jim. Marilah kita lekas ke sana segera Asiu menarik Bohtian dan cepat mereka lantas berlari ke tempat tahanan. Sampai di sana ternyata keadaan agak panik dan anak murid Swatsan Pei penuh berkerumun. Waktu melihat kedatangan Asiu mereka lantas menyingkir untuk memberi jalan lewat. Setiba di dalam kamar tahanan, tertampak pek Ban Kiam dan istrinya sedang memayang supopo dan berduduk di atas lantai. Ayah, ibu, bagaimana keadaan nyenek? Apakah, apakah terluka? Tanya Asiu khawatir. Ada pengkhianat. Pasti ada pengkhianat, kata Ban Kiam dengan muka beringas. Ibu telah ditutup oleh Ker, tiam hiat perguruan kita sendiri. Ayah telah diculik orang, coba kau menjaga nyenek, biarku pergi menolong kakek. Habis berkata terus saja Ban Kiam berlari keluar, saking tak sabarnya sampai dua orang murid cabang tiga yang berdiri di sebelah ditumbuk saja hingga terjungkal. To'ako, harap kau bantu menyalurkan tenagamu untuk membuka hiatu nenek, pinta Asiu kepada bohtian. Cepat bohtian mengiakan. Segera ia melakukan ker pertolongan cepat sebagaimana ia pernah melakukannya terhadap supopo dan Asiu di atas perahu dahulu. Maka tidak antara lama hiatu si nenek yang tertutup sudah lantas lancar kembali. Semua orang jangan ribut, Chiang Bun Jin sendiri yang telah menutup roboh diriku, dia sendiri sudah pergi seru supopo segera. Melengaklah semua orang atas keterangan itu. Kata mereka, kiranya Witek Sian Sing sendiri yang menutup istrinya, pantas sampai Pesuko juga tidak mampu menolong ibunya, semula semua orang mengira telah terjadi pertengkaran dalam pula dan bukan mustahil akan terjadi bunuh-membunuh lagi, tapi demi mendengar urusan hanya menyangkut suami istri Pek Cucai saja, perasaan semua orang menjadi lega dan berita itu segera diteruskan kepada anak murid Swatsan P yang lain. Waktu menerima berita itu, segera Ban Kiam berlari kembali. Katanya kepada supopo, Bu, sebenarnya apa yang telah terjadi dari nadanya nyata ia merasa mendongkol. Maklumlah kejadian-kejadian paling akhir ini benar-benar telah membuat tokoh muda Swatsan P yang biasanya terkenal cerdik dan pandai itu menjadi bingung. Sekarang urusan ini adalah gara-gara ayah bundanya pula, kira bagaimana ia dapat melampiaskan rasa dongkolnya itu? Kau sendiri tidak mencari keterangan lebih dulu, apakah kau menyalahkan orang tua supopo menjadi gusar? Anak tidak berani, cepat Ban Kiam menjawab. Sesungguhnya ayahmu juga ingin berbuat demi kebaikan semua orang, tutur supopo. Dia, dia sekarang sedang menuju ke Liongok tu. Hah, ayah berangkat ke Liongok tu. Sebab apa Ban Kiam menegas dengan terkejut? Sebab apa? Bukankah ayahmu adalah ketua Swatsan P yang sesungguhnya? Kalau dia tidak pergi, habis siapa yang pergi sahut supopo? Waktu aku sampai di sini, ku katakan pada ayahmu bahwa selama dia mengurung diri di dalam penjara sini, selama itu pula aku akan mendampingi dia. Cuma tentang undangan ke Liongok tu itu entah siapa yang harus pergi. Dia telah minta keterangan padaku tentang apa-apa yang sudah terjadi, akhirnya ia berkata, aku adalah Chiang Bun Jin, sudah tentu akulah yang pergi ke sana. Aku minta dia pertimbangkan niatnya itu untuk mencari suatu jalan yang sempurna, tapi dia menjawab, aku telah berdosa kepada Swatsan P, aku harus mati demi kehormatan Swatsan P. Dengan demikian barulah anak istriku, cucu perempuan dan cucu menantuku tidak ikut malu terhadap orang luar. Habis itu dia lantas menutup roboh diriku, dua potong medali tembaga undangan Liongok tu itu telah diambil olehnya, saat ini tentu sudah jauh perginya, ayah sudah lanjut usianya, kesehatannya juga belum pulih, mana boleh beliau pergi ke tempat sejauh itu. Mestinya anak yang harus berangkat, ujar Ban Kiam. Hektometer, sampai saat ini kau masih belum kenal perangai ayahmu sendiri jengek supopo sambil melangkah keluar. Ibu, ibu hendak ke mana? Tanya Ban Kiam. Aku adalah ketua Kim Noh Pei, dengan sendirinya aku pun memenuhi syarat untuk pergi ke Liongok tu, sahut si nenek. Pikiran Ban Kiam menjadi kacau. Akhirnya ia ambil keputusan, ya, urusan sudah kadung begini, biarlah beramai-ramai pergi semua untuk mengadu jiwa saja, pada tanggal 5 bulan 12 rombongan supopo, Pek Aban Kiam, Ciuok Jing, Bin Ju, Ciuok Bohdian, Asiu, Senchuhak, dan lain-lain sudah sampai di suatu kampung nelayan di pantai selatan. Kiranya dibalik medali tembaga yang diterima itu terukir tanggal dan tempat yang harus mereka datangi, disanalah mereka harus menunggu penjemputan. Boleh jadi tempat dan waktunya bagi orang-orang yang menerima medali undangan itu berbeda-beda. Sebab itulah rombongan supopo tidak menemukan seorang pun di kampung yang ditunjuk itu, dengan sendirinya bayangan Pek Acu Chai juga kelihatan. Bahkan sebuah perahu pun tidak tampak di tepi pantai situ. Ketika meninggalkan Leng Xiaosia, supopo telah memerintahkan kepada Heng Ban Chiong untuk bertindak sebagai pemimpin sementara dibantu oleh Ang Ban Ek dan Hong Yan Ban Xiao untuk mengurus segala sesuatu di dalam benteng. Adapun di bawah seritanya Senchuhak, Ciu Bian, dan Mio Cucin adalah untuk menjaga kalau-kalau anak murid mereka saling bermusuhan dan terjadi pengkhianatan lagi. Liao Cule yang sudah cacat itu tentunya tidak menjadi soal lagi untuk ditinggalkan di Leng Xiaosia. Begitulah rombongan mereka lantas mengasuh di dalam sebuah gubuk. Petangnya tiba-tiba datanglah seorang laki-laki berbaju kuning dengan membawa pengayuh. Sesampai di depan gubuk orang itu lantas berseru, putusan penyambut tamu dari Liong Bok Chu atas perintah Tocu, pemilik pulau, dengan hormat menyilakan Ciu Pang Chu dari Tiang Lok Pang untuk berangkat mendengar suara itu supopo dan lain-lain lantas keluar. Tapi laki-laki itu langsung mendekati Ciu Boh Tian, sesudah memberi hormat lantas bertanya, Cuan inilah tentunya Ciu Pang Chu yang dimaksud benar, siapakah saudara Bok Tian balas tanya. Hamba si Liong, sahut orang itu. Atas perintah Tocu, Ciu Pang Chu disilakan berangkat. Ada beberapa orang tua dan kawan Chai Hei juga ingin ikut berkunjung ke pulau kalian, tentunya tidak menjadi soal, bukan kata Bok Tian. Wah, ini adalah soal sulit, sahut orang itu. Pertama, perahunya terlalu kecil. Pula Tocu telah memberi perintah tegas hanya untuk menyambut Ciu Pang Chu seorang saja. Jika lebih dari seorang, andaikan perahunya tidak sampai terbalik, tentu juga hamba tak terhindar dari hukuman Tocu, Hektometer, urusan sudah begini, mungkin kau tidak berkuasa lagi, jengek Su Popo sambil menggeser ke belakang orang itu untuk menjaga kalau-kalau orang melarikan diri. Namun orang itu ternyata tidak gentar, ia hanya tersenyum saja dan tidak ambil pusing kepada kelakuan si nenek. Katanya kepada Ciuok Bok Tian, marilah silakan Ciuok Pang Chu ikut pada hamba, habis berkata ia lantas putar tubuh terus melangkah pergi. Terpaksa Ciuok Bok Tian, Su Popo, Ciuok Jing, dan lain-lain mengikut dari belakang. Mereka lantas jalan ke depan menyusur pantai. Sesudah mengitari dua lekukan karang akhirnya tertampak di pesisir sana berlabuh sebuah perahu kecil. Perahu itu benar-benar sangat kecil, lebarnya tidak lebih dari setengah meter, panjangnya paling-paling cuma dua meter, untuk memuat dua penumpang saja sudah menjadi pertanyaan, jangankan ditambah penumpang lain lagi. Sesudah mendekati perahu, orang itu berkata, memangnya tidaklah sukar bila kalian hendak membunuh diriku. Asalkan di antara kalian ada yang tahu jalan ke Liongok Chu, maka boleh silakan mengiringi Ciuok Pang Chu ke sana, Su Popo saling pandang dengan Ciuok Jing dan lain-lain. Sungguh tak terduga bahwa Kero mengatur pihak Liongok Chu ternyata sedemikian rapi, sampai-sampai orang yang diundang ke Liongok Chu seorang pun tidak boleh lebih. Mereka hanya pernah mendengar nama Liongok Chu, tapi di mana letaknya, di tengah samudera raya seluas itu Kero bagaimana mereka dapat mencarinya? Apalagi sepanjang mata memandang lautan yang luas itu juga tidak tampak sebuah kapal atau perahu, sehingga tidak dapat mengikutnya dari belakang. Su Popo menjadi gusar. Mendadak sebelah tangannya terangkat dan segera hendak menghantam ke batok kepala laki-laki baju kuning itu. Tapi sampai di tengah jalan tiba-tiba pukulannya tak jadi diteruskan. Katanya kepada Ciuok Bohtian, Muridku, harap kau memberikan medali undangan itu kepadaku, biarlah aku mewakilkan kau ke sana. Betapapun juga biar perempuan tua ini mati bersama dengan si tua gila, maksudnya Pak Cucai, itu. Namun laki-laki baju kuning lantas menanggapi, menurut perintah Tocu, jika sampai salah menyambut tamu yang diundang, bukan saja hamba akan celaka, bahkan segenap anggota keluarga ku juga akan menjadi korban. Tiba-tiba Su Popo mendapat akal, katanya pula kepada Bohtian, Muridku, jika demikian boleh kau serahkan kedudukan Pang Cu Tiang Lok Pang padaku saja, sebagai Pang Cu dengan sendirinya aku dapat hadir ke sana, ini, ini agak, Bohtian menjadi ragu-ragu. Sedangkan laki-laki baju kuning juga lantas berkata, Siang Sian dan Hawat Oke Su Chia juga telah memberi petunjuk dengan jelas bahwa Tiang Lok Pang Pang Cu adalah seorang kesatria muda dan bukan seorang nenek bijaksana yang berusia lanjut, kentutmu, dari mana kau tahu aku bijaksana, semprot Su Popo. Orang itu hanya tersenyum saja, ia menuju ke tepi laut sendiri untuk melepaskan tali tambatan perahu. Akhirnya Su Popo menghela nafas, Katanya, baiklah, kau boleh berangkatlah, muridku. Hendaklah kau ingat suatu pesanku saja, silakan suhu mengatakan, sahut Bohtian dengan hormat. Setiba di sana, asalkan ada kesempatan hendaklah kau berusaha meloloskan diri saja dari sana, janganlah karena ingin menolong YAYA sehingga kau sendiri terjeblos di sana. Hanya inilah pesan gurumu, harap kau ingat betul-betul dan taati, Bohtian menjadi bingung malah. Pikirnya, mengapa, suhu melarang aku menolong suaminya? Apa barangkali dalam hati dia masih benci padanya dalam pada itu terdengar Su Popo berkata pula, boleh kau katakan juga kepada si tua gila itu bahwa aku akan menunggunya sebulan di sini, sampai tanggal 8 bulan 1 tahun depan, jika dia tidak kembali ke sini untuk menemui aku, maka aku akan segera membunuh diri terjun ke laut. Jika dia omong tentang piklewesan apa segala, jadi setan pun aku takkan mengampuni dia, Bohtian mengiakan Samlil mengangguk. Asyu juga lantas berkata, toh aku, aku, aku pun begitu, aku akan menanti engkau di sini sampai tanggal 8 bulan 1 tahun depan, bahagia sekali rasa hati Bohtian tercampur pilu. Sahutnya, tidak perlu kau berbuat demikian, aku justru akan berbuat demikian, kata Asyu dengan tegas. Suaranya perlahan, tapi penuh mengandung ketekadan yang tak tertahankan. Nak, semoga kau akan kembali dengan selamat. Semua orang yang berada di sini akan berdoa bagimu, demikian Bin Ju ikut bicara. Kedudukanku sebagai Pang Cu Tiang Lok Pang adalah palsu belaka, boleh jadi mereka akan membebaskan aku pulang ke sini, kata Bohtian. Pula Tio Sam dan Lisi juga saudara angkatku, andaikan ada bahaya juga mereka takkan berpeluk tangan tanpa menolong padaku, yaa, semoga demikian adanya, ujar Bin Ju. Tapi diam-diam ia pikir pemuda yang hijau ini belum lagi kenal betapa keji dan palsunya hati manusia. Persaudaraan orang bulim demikian itu mana boleh dipercaya dan dibuat sandaran. Dalam pada itu Ban Kiam juga lantas memegang tangan Ciyok Bohtian dan berkata, Hian Sai, menantuku yang baik, selanjutnya kita adalah orang sekeluarga, usia ayahku sudah lanjut, sedapat mungkin hendaklah kau menjaga beliau, muka Bohtian menjadi merah karena panggilan itu. Jawabnya cepat, yaa, akan kulakukan sedapat mungkin, hanya Cechu Bian, Seng Cuhak, dan Nio Cucin bertiga yang anggap kepergian Ciyok Bohtian itu akan menguntungkan mereka malah, mereka yakin pemuda itu pasti bisa pergi tapi tak bisa kembali. Selamat tahun 1930-an tahun ini sudah ada tiga rombongan tokoh-tokoh bulim yang pergi ke Leongboktu, selama itu belum terdengar ada seorang pun di antara tokoh-tokoh perselatan itu yang pulang dengan selamat. Apalagi sekarang Ciyok Bohtian hanya seorang pemuda pelonco, apakah dia dapat terkecuali dari kematian? Begitulah Bohtian lantas berpisah dengan semua orang dan menuju ke tepi laut. Semua orang ikut mengantar dari belakang, Asiu dan Bin Ju tampak sangat sedih. Sesudah memberi salam pula kepada semua orang, lalu Bohtian melompat ke atas perahu kecil yang telah disiapkan orang tadi. Hanya beberapa kali dayung saja laki-laki itu sudah meluncurkan perahu kecil itu beberapa meter dari pantai. Sesudah arah perahu dibetulkan, lalu dia memasang layar, dengan mendapatkan angin sorong buritan, maka perahu itu lantas laju dengan pesatnya menuju ke arah selatan. Waktu Bohtian menoleh ke belakang, tertampak supopo, Asiu dan lain-lain makin lama makin kecil, akhirnya hanya kelihatan sebagai titik-titik hitam saja untuk kemudian lantas tidak jelas lagi. Malamnya perahu itu berganti haluan menuju ke arah tenggara. Tiga hari lamanya perahu kecil itu berlayar, sampai tengah hari, hari keempat, hari itu tepat tanggal 8 bulan 12. Tiba-tiba laki-laki itu menudin ke depan dan berkata, disitulah Leong Bok Tu Bohtian melihat di depan sana hanya ada satu garis hitam saja, lebih dari itu tidak tampak apa-apa. Tapi hatinya lantas mulai berdebar-debar. Kira-kira satu jam kemudian, tertampaklah sebuah pulau terbentang di depan, sebuah gunung menjulang tinggi di tengah pulau dengan pepohonan yang rindang menghijau. Perahu itu menepi pada pantai selatan pulau, disitulah laki-laki itu menyelakan Bohtian mendarat. Tertampak di selatan pulau itu adalah posisir yang cukup luas, di ujung timur sana, di bawah tebing karang berlabuh beberapa puluh perahu besar dan kecil. Hati Bohtian tergerak. Diam-diam ia merancang bila mana dapat menyelamatkan jiwa, rasanya tidak sulit untuk merebut sebuah perahu ini untuk melarikan diri. Terima kasih telah menonton!